Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel Pak Suyoto Wajie Hari ini, saya Kalipuni Waniahya, NPM 9667, akan membahas tentang tugas besar grafika komputer Nah, agenda pada video ini adalah pendahuluan penggodaan ruang tamu, penggodaan meja sofa, penggodaan dua almari, figura, dan penggabungan semua objek Oke, pada pendahuluan, untuk pertama kali kita coding itu, kita akan menentukan display-nya mau ukurannya berapa ya Saya set disini 1400, panjangnya dan 800 untuk tingginya Lalu ada fungsi low texture Low texture ini berperan penting untuk menampilkan gambar yang akan menjadi, misalnya untuk gambar lantai, gambar dinding, dan lain-lain Nah, lalu kita inisialisasi ini untuk display-nya Kita buat background-nya warna putih, supaya gampang Nah, devmen ini adalah untuk pemanggilannya Pemanggilan nanti coding kita Oke, pertama kita penggodaan ruang tamu Penggodaan ruang tamu Kan Benduknya tuh Seperti ini ya Apa? Ruang bangun gitu Namun gak ada depannya Jadi saya buat kosong Pertama Saya buat lantai yang di bawah ini Saya set di angka sekian Angka ini akan menimbulkan efek menjorok ke dalam dan mengecil ke dalamnya Jadi seperti kayak lorong gitu Nah, lalu untuk tembok Atas saya buat kotak seperti biasa Nah, pada tembok kanan-kiri Ini saya bedakan pada Y-nya Supaya menimbulkan efek naik seperti ini Supaya semakin ke depan semakin lebar Nah, untuk atap mirip dengan lantai Namun Pada bagian Y-nya itu saya perkecil Supaya tidak terlalu menjorok ke dalam Seperti lantai Nah, ini Ini akan menimbulkan efek seperti menjorok ke dalam tadi Lalu Seperti ini hasil jadinya Jangan lupa setelah kita menentukan koordinatnya Kita akan merender Rendernya saya langsung panggil tembok atau pantai Dengan nama render ruangan Lalu pada pemanggilan objeknya Kita akan men-set di Minus 7,5 Minus 7 dan minus 14 Ini untuk Naik turun dan kedalamannya Lalu untuk mengkode meja sofa Pertama kita untuk meja Pakai meja mirip seperti Ruangan tadi Namun semuanya Masuk dan Lebih kecil ukurannya Karena Hanya sekian Nah Lalu meja atas seperti ini Saya buat Y nya lebih kecil daripada X nya Karena Saya ingin menampilkan lebih pipih Karena meja tidak ada yang tebal sekali Bukan Nah Untuk rendernya seperti ini Render kaki meja dan render meja atas Lalu pada pemanggilannya Render kaki meja Lalu Meja atas Dan render kaki meja Ini kaki meja dipanggil 2 kali Karena kaki meja kan ada 2 Jadi yang untuk kiri X nya saya buat di P,5 Lalu yang kanan Saya set di 8,5 Lalu untuk sofa nya Seperti ini Ada sofa belakang Jadi dalam sofa saya ini Ada armrest nya juga Atau Sandaran tangannya Nah seperti ini Semuanya memiliki koordinat Dan Nanti akan Digabungkan Pada tugas besar ini Diminta untuk sofa Membuat sofa itu 3 ya Jadi ada sofa belakang Dan sofa kanan kiri Nah untuk sofa kanan kiri Saya hanya Membuat satu saja Untuk Tiri koordinat nya Yaitu namanya sofa samping Dengan tekstur sofa Nah Ini koordinat nya Seperti ini Lalu ini cara merender nya Ada render sofa belakang Ini kakinya Kaki itu Yaitu untuk tempat duduk kita Itu ada armrest nya Tangan sofa Demikian juga dengan sofa samping Dan pemanggilannya seperti ini Jadi tangan sofa ada 2 Kanan kiri Lalu sofa belakang itu Yaitu untuk sandaran duduk kita Dan kaki sofa itu Untuk yang Nopang Badan kita Nah ini ada sofa belakang Sofa kiri Dan sofa kanan Nah Seperti ini hasil jadinya Ini sofa belakang Seperti yang saya bilang Beda sendiri dengan sofa samping Karena kalau pada sofa samping Saya hanya memainkan Pada pemanggilan ini saja Misal sofa samping itu Minus 5 Dan minus 3 Nah Sementara di sofa kanan ada di 16 19 21 Dan 16 Seperti ini hasil jadinya Nah Lalu kita akan membuat 2 almari 2 almari itu Sebenarnya untuk kot Saya buat Mirip-mirip saja Hanya ukurannya yang berbeda-beda Jadi misal ruangan itu Besar Dan lemari itu Lebih kecil Dengan tekstur Pada lemari kiri itu Berwarna coklat Dan saya buat elemen garis Di sini Nah Seperti ini Untuk garis saya Buat hitam saja Nah Pada tugas besar ini Juga dimintanya 2 lemari Dengan tekstur yang berbeda Tekstur itu Kalau bagi yang belum tahu Ini Yang warnanya ini Jadi gambar ini Atau Tampilan ini Namanya tekstur Nah Seperti ini Yang kanan Kanan ini Saya beri nama Lemari kanan Pada tugas besar Diminta yang kiri itu warna coklat Dan yang kanan itu warna hijau Seperti ini Kodenya Saya buat sama Persis seperti Lemari yang kiri Pemanggilannya seperti ini Lemari kiri Lemari kanan Lalu Pada pemanggilannya seperti ini Lemari kiri berada di Minus 4 Supaya berada di kiri Dan Lemari kanan 18 Supaya berada di kanan Lalu untuk figura Figura ini Saya Hanya Menggunakan Satu layer Jadi hanya yang bagian kiri ya Kalau yang tadi kan ada Berapa nih 1 2 3 4 5 6 Untuk membuat sebuah kubus Nah untuk figura Tidak Saya hanya mengambil Satu saja Supaya menampilkan Foto doang Karena foto itu Bung ruangnya Cukup tipis Tidak setebal yang lain Jadi saya pikir Hanya satu saja Sudah cukup Dan saya set Di angka sekian Supaya Tidak terlalu besar Dan tidak terlalu kecil ya Saya taruh di kiri Karena taruh di belakang Tau sendiri ada Ada sofa Takut tertutupan Jadi saya taruh di kiri Sama seperti yang lain Di render Dipanggil Maka hasil Maka hasilnya seperti disini Kenapa bisa disini Karena Ini menggunakan Untuk translasi Dan Penempatan koordinatnya Seperti ini Lalu Untuk penggabungan semua Objeknya Menjadi seperti ini Ada 3 sofa Ada lemari 2 Lalu ada Figuranya ada disini Ya sekian Video dari saya Terima kasih Yang sudah menonton Sampai akhir Semoga kita Sehat selalu Selalu dilindungi Dalam Tuhan Dan Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati